Halo para pecinta Battletrook The Heavens, dimanapun kalian berada, gimana nih kabar kalian yang udah lelah seharian beraktifitas? Udah siap kancut dengan perjalanan Mang Oyan? Tuh ilah gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan perjalanan Shaoyan dan yang lainnya yang pada saat ini menuju ke arah jantung api. Setelah cukup lama masuk ke kedalaman laut, pada saat ini Raja Hiu Laut seketika berteriak keras. Ia berkata agar semuanya waspada karena mereka akan memasuki zona teratai api. Semua orang pada akhirnya sedikit menjauh membuat ruang yang cukup di antara satu sama lain. Raja Hiu Laut pada saat ini juga berkata kepada Shaoyan agar mereka pada saat ini berhati-hati. Ada banyak teratai api yang mengapung di air laut dan jika disentuh teratai api tersebut akan bisa meledak. Jika sampai menimbulkan rentetan ledakan maka mereka semua akan mati di sini. Tetapi meskipun begitu, mereka tidak perlu khawatir karena dengan kecepatan dari ikan hitam. Mereka pada saat ini akan bisa melewati teratai api tersebut dengan mudah. Shaoyan pun mengangguk dan saat Shaoyan mendengar kata teratai api atau fire lotus, pemandangan yang pertama kali Shaoyan lihat pada gambar api sebelumnya tiba-tiba muncul. Di benak Shaoyan, Shaoyan teringat ada teratai api yang sangat besar dan teratai api tersebut dikelilingi oleh banyak teratai api kecil. Shaoyan pun menjadi semakin yakin bahwa di dasar laut pasti ada jantung api yang legendaris. Shaoyan tidak bisa menahan perasaan bersemangat di dalam hatinya dan pada saat ini Shaoyan benar-benar sangat senang. Pada akhirnya beberapa saat kemudian pada saat ini Shaoyan bisa merasa air laut tiba-tiba menjadi semakin kental. Teratai api yang berada di sini juga pada saat ini benar-benar tak terhitung jumlahnya. Teratai api acak di sini juga beberapa kali lebih kuat jika dibandingkan dengan teratai api nirwana yang dipadatkan oleh Shaoyan. Selain itu, teratai api ini juga memiliki struktur yang sangat stabil jika dibandingkan dengan teratai api nirwana. Menyadari hal tersebut, Shaoyan pada saat ini memiliki ide brilian dan gila di benaknya. Shaoyan berpikir bahwa Shaoyan benar-benar sangat ingin membawanya untuk dipelajari. Jika Shaoyan bisa memahami jenis teratai api ini, maka teratai api nirwana yang dipadatkan oleh Shaoyan tentu saja pasti akan meningkat. Namun pada saat ini ada ribuan teratai api yang berada di sini. Jika Shaoyan gagal membawanya dan teratai api tersebut meledak, tentu saja semua area luas ini benar-benar akan meledak dan menghancurkan semua orang. Oleh karena itu, Shaoyan pada saat ini melepaskan ide gila tersebut dan menguburnya dalam-dalam. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini Raja Hiu Laut segera memerintahkan semua orang untuk melambat. Raja Hiu Laut pada saat ini memerintahkan banyak orang untuk berjaga dan berhenti di sini. Pada saat ini Raja Hiu Laut membatasi jumlah orang yang harus masuk menuju ke kedalaman laut. Pada akhirnya 2.000 orang telah dipilih oleh Raja Hiu Laut dan semua orang pada saat ini kembali melakukan perjalanan. Setelah beberapa saat pada saat ini, Shaoyan juga bisa melihat adanya platform batu di sekitar mereka. Raja Hiu Laut menginstruksikan mereka untuk berhenti sebelum akhirnya sosoknya segera memasuki platform batu. Raja Hiu Laut pada saat ini terkejut melihat banyaknya mayat yang bergelimpangan. Ia segera memerintahkan salah seorang anggotanya untuk melihat sekeliling. Setelah beberapa saat, prajurit yang berkeliling kembali dan berkata bahwa semua penjaga di sini telah dibunuh dan mati. Sementara itu, Shaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan memeriksa situasi di sini. Setelah memeriksa beberapa mayat, Shaoyan menyadari bahwa luka dari mayat-mayat ini memiliki dua metode pembunuhan. Dengan begitu, Shaoyan yakin bahwa ada dua orang yang benar-benar telah membantai penjaga di sini. Shaoyan pada akhirnya segera berkata jika melihat luka dari orang-orang ini. Shaoyan pada saat ini meyakini bahwa ada dua orang yang telah membantai para anggota klan Hiu Laut. Raja Hiu Laut pun mengerutkan kening dan segera tanpa sadar berkata apakah itu bisa mungkin terjadi? Bagaimana mungkin bisa ada dua orang yang menyusup masuk dan membantai orang-orang ini? Shaoyan pada akhirnya kembali menjelaskan bahwa mayat-mayat ini terlihat baru mati dan masih memiliki jejak energi di tubuhnya. Jika bukan adanya dua orang yang masuk, maka apa kemungkinan yang bisa diterima? Tampaknya pada saat ini juga kedua orang tersebut sepertinya memiliki tujuan untuk masuk ke kedalaman laut. Oleh karena itu, Shaoyan khawatir mereka harus bergegas dan Shaoyan berpikir sepertinya mereka adalah anggota istana 10.000 iblis. Raja Hiu Laut pun merenung sejenak dan berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Shaoyan ini memang benar. Pada akhirnya tanpa banyak basi-basi lagi, ia segera memerintahkan seribu orang untuk berjaga di sini sementara sisanya ikut dengannya. Semua orang pada akhirnya kembali melesat pergi dengan dipimpin oleh Raja Hiu Laut. Shaoyan pada saat ini berpikir bahwa para penjaga yang ditempatkan oleh Raja Hiu Laut memiliki kekuatan yang rendah. Meskipun jumlah mereka banyak tetapi kekuatan mereka hanya berada di sekitar bintang 3 atau bintang 4 dosian. Dengan begitu maka mereka akan benar-benar dapat dengan mudah dibantai oleh penyusup. Bersamaan dengan pemikiran Shaoyan ini pada akhirnya setelah beberapa saat mereka sampai di platform batu kedua. Semua orang pada saat ini kembali turun dan melihat ada banyak mayat yang juga bergelimpangan. Melihat kondisi dari mayat-mayat ini Shaoyan pada saat ini semakin yakin bahwa ini disebabkan oleh dua orang. Raja Hiu Laut juga pada saat ini menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Shaoyan memang benar. Sementara itu di sisi lain pada saat ini dua sosok terlihat bergegas menunggangi ikan hitam. Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa suhu di sini benar-benar semakin lama menjadi semakin menakutkan. Mendengar hal tersebut seorang lainnya pada saat ini segera berkata agar ia jangan khawatir. Mereka pada saat ini memiliki token iblis di tangan mereka. Oleh karena itu senior dari Beytian Li pasti akan merasakan kehadiran mereka. Pada akhirnya kedua sosok ini menggertakan gigi dan segera kembali melakukan perjalanan menuju ke kedalaman laut. Sementara itu kembali ke Shaoyan yang pada saat ini masih memeriksa sekeliling sebelum akhirnya Shaoyan mengerutkan kening. Shaoyan pada saat ini segera berkata kepada Raja Hiu Laut bahwa Shaoyan harus dengan pahit mengatakan bahwa kekuatan mereka terlalu lemah. Tidak peduli berapa banyak orang yang ditempatkan di sini mereka memiliki kekuatan yang mudah untuk dihadapi. Raja Hiu Laut pun menganggukan kelapanya dan berpikir apa yang dikatakan oleh Shaoyan ini memang benar. Raja Hiu Laut pada akhirnya segera berkata bahwa klan yang dulu memiliki banyak orang kuat tetapi ia tidak tahu mengapa pada generasinya benar-benar jatuh seperti ini. Ia pun menghela nafas sementara Shaoyan pada saat ini juga bisa merasakan sakit hati dan kesedihan mengenai hal tersebut. Setelah itu Shaoyan pada saat ini segera berkata bahwa Shaoyan khawatir sepertinya iblis besar yang disebutkan oleh Raja Hiu Laut sebelumnya telah terbangun. Sepertinya hal itu juga yang telah menyebabkan orijin abadi di wilayah laut ini mengalir ke dasar laut. Mendengar hal tersebut tubuh dari Raja Hiu Laut pada saat ini sedikit gemetar dan pupil matanya menyusut. Apa yang dikatakan oleh Shaoyan ini juga merupakan hal yang paling ditakuti oleh Raja Hiu Laut. Ia benar-benar takut apa yang tersegel di bawah telah bangkit dan hal tersebut pasti akan segera menimbulkan kehancuran. Raja Hiu Laut pun segera berkata bahwa ia benar-benar khawatir sosok iblis tersebut kembali hidup. Ia khawatir mereka semua disini akan dihancurkan dan setelah iblis semacam ini dilepaskan, konsekuensinya benar-benar akan segera menjadi bencana. Selain itu ia juga ingat sepertinya orang-orang dari klan istana 10.000 iblis memiliki cara khusus untuk menyelamatkan iblis tersebut. Ia pada saat ini khawatir bahwa dua orang yang disebutkan oleh Shaoyan sebelumnya telah menyelam. Mendengar hal tersebut, Shaoyan pada saat ini segera berkata bahwa Raja Hiu Laut pada saat ini jangan khawatir. Bukankah Raja Hiu Laut berkata semakin jauh seseorang masuk ke kedalaman maka ia pasti akan terbakar menjadi abu. Oleh karena itu sepertinya orang yang menerobos pergi menuju ke dasar laut pasti tidak akan bisa bertahan dengan suhu seperti itu. Raja Hiu Laut pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Shaoyan. Sementara itu Shaoyan pada saat ini kembali bertanya kepada Raja Hiu Laut apakah ada jalan lain untuk menuju ke dasar laut. Raja Hiu Laut pun menganggukkan kelapanya dan lanjut berkata meskipun ada jalan lain. Tetapi bahkan jika mereka bisa turun mereka tidak akan bisa menahan suhu air laut di bawah. Setelah mendengar perkataan tersebut api di tubuh Shaoyan pada saat ini segera menyembur keluar dari pori-porinya. Shaoyan segera memandang ke arah Raja Hiu Laut sambil tersenyum dan mulai lanjut berbicara. Shaoyan segera berkata bahwa orang lain mungkin tidak dapat menanggungnya tetapi itu tidak terlalu berimbas kepada Shaoyan. Raja Hiu Laut pada saat ini menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa beberapa orang sebelumnya pernah datang ke sini. Mereka juga memahami jalan api. Mereka tidak mengalami tekanan di tengah perjalanan tetapi setelah masuk ke bawah mereka tidak pernah keluar. Nyala api di sini bukanlah nyala api yang bisa ditanggung oleh nyala api seperti di tubuh Shaoyan. Perbandingannya dapat dikatakan sebagai cahaya lilin yang berhadapan dengan cahaya matahari. Mendengar hal tersebut Shaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum masam. Shaoyan sudah sampai sejauh ini dan tidak mungkin bagi Shaoyan pada saat ini untuk menyerah. Shaoyan pada saat ini dengan penuh tekat memandang ke arah Raja Hiu Laut. Shaoyan pada akhirnya lanjut berkata bahwa beberapa orang pada saat ini telah masuk. Jika mereka menunda lebih lama lagi dan melepas iblis besar, Shaoyan khawatir mereka tidak akan dapat menyelamatkan diri hari ini. Mendengar hal tersebut Raja Hiu Laut pada saat ini benar-benar terdiam seolah-olah memikirkan sesuatu. Pada akhirnya Raja Hiu Laut segera berkata bahwa memang harus ada satu orang yang turun pada saat ini. Menurut aturan klan mereka, Raja Hiu Laut harus mengorbankan nyawanya di saat bahaya dan pergi ke dasar laut untuk memperkuat segel. Perjalanan ini pasti akan membawa bencana dan orang yang harus menghadapi hal tersebut adalah Raja Hiu Laut. Shaoyan pun sedikit tercengang mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Raja Hiu Laut. Shaoyan pada saat ini segera berkata mungkin Shaoyan bisa membantu untuk memperkuat segelnya. Raja Hiu Laut menggelengkan kelapanya dan menolak apa yang dikatakan oleh Shaoyan dan bertanya bagaimana jika Shaoyan gagal. Jika Shaoyan gagal maka iblis tersebut akan segera melepaskan diri dan bagaimana mungkin Raja Hiu Laut berani mempercayakan tugas penting ini kepada orang asing. Mendengar hal tersebut Shaoyan merenung sejenak sebelum akhirnya memandang ke arah Raja Hiu Laut. Shaoyan berkata kepada Raja Hiu Laut bahwa leluhur mereka mungkin jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Raja Hiu Laut. Tetapi dengan kekuatan fisik dari Raja Hiu Laut pada saat ini apakah ia bisa pergi ke dasar laut? Raja Hiu Laut pada saat ini hanya bisa tersenyum masam mendengar apa yang dikatakan oleh Shaoyan ini adalah sebuah kebenaran. Pada akhirnya Raja Hiu Laut hanya bisa menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya menyetujui permintaan Shaoyan sebelumnya. Ia pada akhirnya lanjut bertanya kepada Shaoyan seberapa yakinkah Shaoyan? Shaoyan pun tersenyum dan kembali-balik bertanya kepada Raja Hiu Laut seberapa yakinkah Raja Hiu Laut? Wajah Raja Hiu Laut pun ketika memerah karena malu dan ia segera berkata bahwa ia tidak memiliki keyakinan. Melihat hal tersebut Shaoyan pun menepuk dada dan berkata jika begitu permasalahannya maka serahkan semua ini kepada Shaoyan. Shaoyan tidak berani memberikan jaminan apapun tetapi jangan khawatir karena selama Shaoyan hidup, Shaoyan pasti akan membantu mereka tidak peduli apapun resikonya. Raja Hiu Laut pun sedikit bingung dan tercengang dan bertanya mengapa Shaoyan benar-benar mau membantu klan mereka. Ini adalah misi dari klan Hiu Laut dan ia pada saat ini benar-benar bingung. Mendengar hal tersebut Shaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa mereka pada saat ini dapat dikatakan memiliki misi yang sama. Raja Hiu Laut pada saat ini hanya bisa mengelah nafas sebelum akhirnya ia segera mengeluarkan kilatan cahaya di tangannya. Segel yang tampak sangat misterius segera muncul sebelum akhirnya ia segera menyerahkan segel tersebut dengan hati-hati kepada Shaoyan. Ia berkata bahwa segel ini adalah segel yang diciptakan oleh leluhur mereka. Totalnya ada sembilan dan masing-masing dapat memperkuat segel satu kali. Sudah ada delapan segel yang terpasang dan ini adalah segel terakhir yang mereka miliki. Shaoyan pun mengambil segel tersebut dan menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya memerintahkan kepada semua anggota dari tim Fearless. Shaoyan berkata agar semua orang pada saat ini menjaga keselamatan masing-masing. Pada saat ini hanya Shaoyan yang bisa turun ke kedalaman laut dan semua orang harus tinggal di sini. Mendengar hal tersebut pada saat ini Shaozan Longyi dan yang lainnya bersikeras untuk mengikuti Shaoyan. Namun Raja Sisik Naga pada saat ini segera berkata agar semua orang pada saat ini jangan ngeyel. Ikuti saja apa yang pada saat ini dikatakan oleh Shaoyan. Selain dari bocah itu tidak peduli seberapa kuat kekuatan fisik mereka. Mereka akan segera dirubah menjadi abu ketika mereka sampai di kedalaman laut. Pada akhirnya Shaozan dan Longyi yang paling bersikeras pada saat ini hanya bisa terdiam. Sementara itu Shaoyan pada saat ini segera bergegas pergi dengan menunggangi Raja Ikan Hitam. Shaoyan juga pada saat ini berteriak jika tiga bulan Shaoyan tidak kembali maka semua anggota dari tim Fearless harus segera meninggalkan kompetisi 10.000 alam. Di bawah tatapan khawatir semua orang pada saat ini Raja dari Ikan Hitam pun seketika melesap. Kecepatan Raja Ikan Hitam yang semula lambat karena mereka pergi bersama-sama pada saat ini menjadi semakin cepat. Semakin dalam Shaoyan memasuki area kedalaman laut pada saat ini Shaoyan merasakan bahwa cahaya menjadi semakin terik. Shaoyan hanya bisa menundukkan kelapanya dan menghindari paparan langsung dari sumber cahaya. Entah berapa lama Shaoyan menundukkan kelapanya dan pada saat ini Shaoyan segera menyadari bahwa kecepatan dari Raja Ikan Hitam melambat. Pada akhirnya Raja Ikan Hitam pun segera berhenti dan Shaoyan segera merasakan sekelilingnya. Shaoyan pada akhirnya perlahan lanjut mengangkat kelapanya dan pemandangan di depan Shaoyan membuat mata Shaoyan tiba-tiba menyusut. Teratai hijau yang sangat besar pada saat ini berada di hadapan Shaoyan. Teratai ini benar-benar sangat besar dan Shaoyan pada saat ini tampak seperti seekor semut di hadapannya. Banyak teratai yang pada saat ini mengitari teratai besar tersebut. Shaoyan benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa di dasar lautan benar-benar ada teratai api yang benar-benar sangat besar. Shaoyan juga pada saat ini menatap ke depan dan Shaoyan menyadari bahwa seperti ada penghalang yang pada saat ini memisahkan mereka. Sementara itu Raja Ikan Hitam pada saat ini tidak berani bergerak maju lebih jauh. Suhu di sekitarnya membuat Shaoyan juga pada saat ini merasa tidak nyaman. Api surgawi di tubuh Shaoyan juga pada saat ini gelisah seolah-olah sedang diancam. Pada akhirnya Shaoyan pada saat ini menekan kegelisahan di tubuhnya sebelum akhirnya melompat dari punggung Raja Ikan Hitam. Shaoyan sedikit menangkukkan tinjunya dan mengangkat tangannya ke arah Raja Ikan Hitam. Raja Ikan Hitam pun melambaikan ekor ikannya sebelum akhirnya sosoknya bergegas menjauh. Setelah sampai di jarak tertentu sosoknya berbalik dan pada saat ini seolah-olah memberi gerakan seperti kode kepada Shaoyan. Shaoyan segera mengerti tampaknya Raja Ikan Hitam akan menunggu Shaoyan di sini sampai Shaoyan kembali. Shaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya kembali berbalik dan melihat ke arah depan. Shaoyan pada saat ini bisa merasakan jika Shaoyan melintasi lapisan tersebut. Sepertinya suhu api benar-benar akan menjadi semakin ekstrim dan Shaoyan memutuskan untuk menggunakan pil. Dengan kilatan cahaya di tangan Shaoyan pada akhirnya Shaoyan mengeluarkan 10 ramuan emas penghindar api. Shaoyan pada akhirnya tanpa basa-basi segera meminum semua ramuan ini. Shaoyan seketika bisa merasakan energi yang melonjak dari dalam tubuhnya dan menyelimuti semua anggota tubuhnya. Nah, meridian Shaoyan juga pada saat ini benar-benar terlindungi. Pada saat yang bersamaan di suhu air laut yang mendidih ini, Shaoyan pada saat ini tidak merasakan panas. Shaoyan pada saat ini seolah-olah berada di dalam cairan es dan Shaoyan memutuskan untuk bergegas. Namun begitu Shaoyan memasuki lapisan air ini, Shaoyan pada saat ini segera merasakan sesuatu. Meskipun Shaoyan telah meminum pil pada saat ini, suhu api benar-benar menjadi semakin tinggi dengan tingkat yang ekstrim. Shaoyan pada akhirnya kembali meminum 10 ramuan sebelum akhirnya Shaoyan pada saat ini tidak merasakan panas lagi. Shaoyan pada akhirnya segera bergumah bahwa suhu api di sini benar-benar sangat menakutkan. Shaoyan pun terus maju ke kedalaman laut menuju ke arah pusat dari teratai api. Pada saat ini Shaoyan menyipitkan matanya karena Shaoyan bisa melihat sebidang area yang kotak dengan bangunan. Shaoyan tanpa sadar bergumam di dalam hatinya apakah ada seseorang yang pada saat ini tinggal di sini. Shaoyan pun mengetipkan matanya dan pada saat ini berpikir bahwa itu adalah ilusi. Tetapi bersamaan dengan Shaoyan yang semakin mendekat pada saat ini Shaoyan benar-benar kembali dikejutkan. Apa yang berada di hadapan Shaoyan pada saat ini adalah banyaknya pemandangan. Ada pegunungan, ada air yang mengalir dan ada rumah pohon yang pada saat ini terlihat. Shaoyan pada saat ini benar-benar bingung dan kembali bertanya siapakah sosok yang pada saat ini tinggal di tempat ekstrim seperti ini. Tak lama setelah itu Shaoyan pada akhirnya segera berhenti karena Shaoyan menyadari ada perisai energi pelindung di hadapannya. Shaoyan pada saat ini juga segera melihat ada sesosok yang sedang berdiri. Sosok tersebut mengenakan topi jerami dan jubah dan sedang memegang pancing di tangannya. Sebuah suara juga pada saat ini segera keluar dari sosok tersebut dan mencapai telinga Shaoyan. Sosok tersebut berkata bahwa sepertinya ada tamu pada hari ini. Segera setelah itu retakan muncul di perisai pelindung di hadapan Shaoyan. Shaoyan pun melangkah ke dalam perisai pelindung dengan bingung dan tiba-tiba perasaan menyegarkan datang pada Shaoyan. Shaoyan pada saat ini benar-benar tidak merasakan panas sama sekali. Ini adalah hal yang benar-benar tidak pernah terbayangkan oleh Shaoyan yang berada di tengah teratai api hijau. Shaoyan pada akhirnya segera menapakan kakinya di atas lantai dari teratai. Shaoyan pada saat ini segera mengeluarkan segel yang baru saja diberikan oleh Raja Hilahut. Shaoyan pada saat ini juga benar-benar merasa aneh karena Shaoyan tidak merasakan rasa gogup. Shaoyan seketika juga menyadari bahwa sosok yang baru saja berbicara adalah sosok iblis besar yang dikatakan oleh Raja Hilahut. Ini adalah sosok yang ditakutkan dan sosok ini bernama Beitianli. Shaoyan pada saat ini berpikir siapa lagi orang yang bisa berada di tempat ini selain sosok Beitianli. Bersama dengan hal tersebut, Shaoyan pada saat ini juga segera menyadari sesuatu dan mengutuk di dalam hatinya. Shaoyan pada saat ini benar-benar lupa bertanya kepada Raja Hilahut bagaimana cara segel ini digunakan. Saat Shaoyan memikirkan hal ini, pada saat ini pria berjubah itu pun segera berbicara kembali kepada Shaoyan. Sosoknya bertanya kepada Shaoyan apakah ia pada saat ini melihat adanya beberapa bukit. Shaoyan pun melihat sekeliling dan pada saat ini menyadari ada delapan bukit di sekitaran. Shaoyan pada saat ini memperhatikan di masing-masing bukit ada sebatang pohon kecil. Ada sesuatu yang digantung di pohon tersebut dan saat Shaoyan melihat lebih dekat tiba-tiba mata Shaoyan menyusut. Shaoyan tanpa sadar bergumam bahwa ini sepertinya adalah sebuah makam. Sosok pria tua berjubah pun segera berkata bahwa itu memang benar. Benda yang digantung di pohon itu juga adalah segel yang dipegang oleh Shaoyan. Shaoyan pada saat ini seketika menghitung dan tepat ada delapan segel yang pada saat ini digantung. Raja Hiu Laut berkata bahwa total ada sembilan segel dan sekarang segel yang satu ada di tangan Shaoyan. Bersamaan dengan kegelisahan Shaoyan ini, pria berjubah itu pun seketika bergumam tampaknya sosok Shaoyan adalah yang kesembilan. Sosok itu pun seketika menoleh ke arah Shaoyan dan pada saat ini sedikit terkejut. Ia tanpa sadar segera bertanya apakah sosok yang baru saja datang bukan seekor ikan. Sosoknya pada saat ini segera memelotot dan memperhatikan Shaoyan dan tatapan dari sosok tersebut juga membuat Shaoyan sedikit gemetar. Shaoyan pada saat ini bukan ketakutan tetapi apa yang dilihat oleh Shaoyan dalam tatapan ini adalah kedamaian. Hal ini benar-benar sangat berbanding terbalik dengan image yang dimiliki oleh orang-orang dari istana 10.000 iblis. Sementara itu di sisi lain pria tua berjubah itu pun kembali bergumam. Sebenarnya sosok ini adalah dosen bintang 6 tingkat menengah. Apakah pada saat ini ikan-ikan ini benar-benar semakin meremehkan keberadaannya? Sosok tersebut pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya segera bertanya kepada Shaoyan apakah Shaoyan tahu cara memancing? Shaoyan pada saat ini berdiri dengan bodoh dengan banyak pemikiran di dalam benaknya sebelum akhirnya Shaoyan pada saat ini kembali tersadar. Shaoyan pun segera menggelengkan kelapanya sementara sosok tersebut pada saat ini kembali berbicara. Pria berjubah itu pun segera memerintahkan Shaoyan untuk menggantungkan segel di tangan Shaoyan kepada pohon cemara tersebut. Setelah itu Shaoyan bisa datang dan duduk bersamanya karena ia akan memberi ceramah yang bagus kepada Shaoyan. Sosok tersebut pada akhirnya sedikit berjalan dan kembali bergumam bahwa anak muda masa kini benar-benar tidak bersenang-senang di dalam kehidupan mereka. Mereka hanya menghabiskan sepanjang hari dengan berkelahi dan membunuh untuk mencapai kekuatan. Shaoyan pada saat ini sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh pria tua tersebut. Shaoyan pada akhirnya mengencangkan segel yang berada di tangannya dan menatap ke arah sosok tua tersebut. Shaoyan bisa merasakan bahwa aura dari sosok tua tersebut terlihat tenang dan biasa-biasa saja. Tetapi meskipun begitu Shaoyan tahu bahwa seorang master tidak akan mengungkapkan kekuatannya seperti itu. Shaoyan pada akhirnya segera tersadar dan pada saat ini Shaoyan berpikir bahwa satu-satunya jalan pada saat ini Shaoyan harus menggantungkan segel tersebut. Ketika Shaoyan memasang segel tersebut, Shaoyan melihat segel lain yang pada saat ini dipenuhi dengan bercak noda darah. Shaoyan berpikir tampaknya orang tua ini benar-benar telah melakukan pembunuhan terhadap peletak segel sebelumnya. Namun Shaoyan pada saat ini segera menekan pemikirannya sebelum akhirnya mengikuti perkataan dari pria tua tersebut. Sementara itu di sisi lain pada saat ini pria tua tersebut segera memandang ke arah Shaoyan dan menepuk batu yang berada di sampingnya. Ia mengisaratkan agar Shaoyan pada saat ini duduk di sampingnya dan memancing bersama dengannya. Shaoyan pun segera duduk sementara sosok pria tua tersebut segera bertanya apakah Shaoyan tahu nikmatnya memancing. Shaoyan pada saat ini menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa Shaoyan tidak tahu. Pria tua itu perlahan berkata bahwa enaknya memancing adalah mereka tidak pernah tahu mangsa apa yang ada di bawah aliran air ini. Shaoyan pada saat ini hanya terdiam memperhatikan sosok tua yang sedang berbicara. Sosok tua itu sepertinya menyadari sesuatu dan berkata sepertinya Shaoyan tidak pernah menyangka bahwa iblis besar yang mereka bicarakan adalah orang tua yang terlihat tidak jahat. Bukankah hal ini juga merupakan kejutan yang Shaoyan tidak ketahui? Mendengar hal tersebut Shaoyan pun berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh sosok Bei Tian Li ini memang benar. Tampaknya sebutan iblis besar dari orang-orang benar-benar tidak cocok dengan sosok tua tersebut. Pada akhirnya Shaoyan pun memberanikan diri untuk berbicara dan berkata bahwa senior tidak terlihat seperti orang yang telah tersegel. Sebaliknya senior tampak seperti telah pensiun dan pergi ke pedesaan untuk menikmati hidup. Mendengar hal tersebut sosok Bei Tian Li pada saat ini tersenyum sementara Shaoyan menyadari bahwa sosok Bei Tian Li ini memang tidak disegel di sini. Tampaknya yang disebut segel itu adalah sebuah ginik yang disebar luaskan. Tetapi meskipun begitu Shaoyan pada saat ini merasa bingung sebelum akhirnya mulai bertanya kepada sosok tua tersebut. Shaoyan bertanya jika begitu mengapa senior ingin membunuh leluhur dari klan hiu laut. Lelaki tua itu pun segera berkata bahwa kesenangannya satu-satunya adalah memancing. Tangannya tidak lagi berlumuran darah dan bagaimana mungkin ia bisa membunuh orang-orang itu. Kematian orang-orang itu bukan disebabkan oleh sosok tua ini. Shaoyan pada saat ini sedikit curiga merasa seolah-olah ia mengenali orang yang salah. Shaoyan pada akhirnya memastikan apakah senior ini bukanlah Bei Tian Li. Sosok tua itu pun merenung sejenak sebelum akhirnya berkata sepertinya ia punya nama seperti itu. Tetapi nama itu benar-benar sudah lama dilupakan dan ia pada saat ini tidak ingin mengingatnya. Shaoyan pun sedikit terkejut saat mendengar hal ini dan menyadari bahwa orang yang berada di hadapannya ini adalah Bei Tian Li. Tetapi meskipun begitu Shaoyan pada saat ini masih ingin memastikan dan lanjut bertanya apakah senior berasal dari istana 10.000 iblis. Sosok tua itu pun seketika menghela nafas dan berkata bahwa ia telah lupa. Ia sudah melupakan 80% di dalam hidupnya dan ia pada saat ini hanyalah orang tua biasa. Mendengar hal tersebut Shaoyan pada saat ini merenung sejenak sementara sosok tersebut segera kembali berbicara. Sosoknya berkata sepertinya pada saat ini ada lebih dari satu tamu yang hadir. Lelaki tua itu pun segera menoleh dan matanya menatap ke arah dua sosok yang muncul di perisai pelindung. Ia segera melambaikan lengan bajunya dan kedua sosok itu seketika langsung jatuh ke dalam pelisai pelindung. Tria itu pun seketika berdiri dan bergomam sepertinya penangkapan ikan hari ini tidak bersih. Mari mereka pada saat ini melihat apakah orang yang baru saja sampai adalah teman dari Shaoyan. Lelaki itu pun seketika bergegas dan Shaoyan pada saat ini segera mengikuti sosoknya. Begitu sampai Shaoyan pada saat ini melihat dua sosok yang benar-benar terbakar. Shaoyan mengerutkan kening dan pada saat ini matanya menunjukkan kengerian. Shaoyan menyipitkan matanya seolah-olah Shaoyan pada saat ini mengenali kedua sosok yang pada saat ini muncul. Lelaki tua itu pun pada saat ini berdiri dengan tangan di belakang dan menoleh ke arah Shaoyan sebelum akhirnya bertanya apakah Shaoyan mengenali orang-orang ini. Shaoyan pun memandangi dua sosok hitam yang terbakar dengan aura mereka yang pada saat ini tersengal-sengal. Tubuh mereka terbakar parah dan tubuh mereka pada saat ini benar-benar hampir hancur. Shaoyan pada saat ini segera menyadari bahwa salah satu sosok di antaranya adalah Shishi. Yang paling membuat Shaoyan kaget adalah sosok yang satu lagi adalah wajah yang telah lama berlalu dibandang Shaoyan. Shaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa Shaoyan memiliki beberapa kesan. Tetapi Shaoyan pada saat ini tidak yakin apakah ini adalah orang yang dikenali oleh Shaoyan. Sementara itu di sisi lain sosok tua tersebut memandangi kedua mayat yang pada saat ini terbakar. Sosoknya segera melambaikan tangan dan token yang berada di tangan Shaishi pada saat ini segera terbang ke arah pria tua tersebut. Pria tua itu pun segera melihat token tersebut yang bertuliskan perintah iblis. Sosok tua itu pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya membuang token tersebut. Sosoknya berbalik dan berkata kepada Shaoyan agar Shaoyan menggali dua lubang dan mengubur keduanya. Shaoyan pun terkejut dan Shaoyan melihat kedua sosok yang pada saat ini terlihat masih hidup. Shaoyan pada saat ini hanya bisa mengerutkan kening sambil melihat ke arah dua orang yang benar-benar terbakar habis. Shaoyan pada saat ini tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini dan hal tersebut benar-benar membuat Shaoyan merasa sangat bingung. Melihat Shaoyan yang pada saat ini terdiam, pria tua itu kembali lanjut berbicara dan bertanya apa yang pada saat ini Shaoyan fikirkan. Cepatlah kubur kedua mayat tersebut karena ia akan memberitahu Shaoyan keberadaan dari jantung api. Shaoyan pun seketika bergetar ketika mendengar sosok tersebut mengucapkan kata jantung api. Shaoyan pun segera menoleh dan menatap tajam ke arah pria tua tersebut. Sementara itu pria tua tersebut memandang ke arah Shaoyan dan berkata bahwa Shaoyan memiliki bakat di bidang api. Oleh karena itu tujuannya ke sini bukanlah Beiti Yanli tetapi jantung api. Hal itu benar-benar mudah ditebak dan sebaiknya pada saat ini Shaoyan segera menggali lubang untuk mengubur dua mayat tersebut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun Shaoyan penakhirnya segera mengeluarkan pedang berat misterius. Shaoyan segera menggali lubang dan pada saat ini Shaoyan segera menguburkan dua mayat tersebut di kedalaman dua meter. Setelah selesai mengubur Shaoyan pada saat ini segera bergegas menuju ke arah pria tua tersebut. Shaoyan lanjut berkata bahwa Shaoyan telah melakukan apa yang diperintahkan oleh senior. Oleh karena itu pada saat ini Shaoyan ingin senior menceritakan mengenai jantung api. Sosok tua tersebut pun berjalan ke depan dan pada saat ini segera memerintahkan Shaoyan untuk mengikutinya. Shaoyan pun buru-buru mengikuti sosok tersebut dan meninggalkan dua orang yang telah terbakar dan dikuburkan. Sosok lelaki tua dan Shaoyan pada akhirnya pada saat ini segera menghilang ke kedalaman hutan bunga dan tanaman yang seolah-olah terbakar oleh api.